Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat sekarang kita masih akan meneruskan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai Wifly sekarang kita akan bagaimana membi-bypass koripitas limit di menggunakan aplikasi Wifly sekarang seperti kemarin kita coba buka ya kita coba buka kita display table di VWA security nya Coba gunakan netcard ini ya kalau kena belum di Oke netcard nya gitu Hai semuanya Hai Hai perliskan ya disini sudah berkomunikasi disini ini menggunakan adcat ya teman-teman jadi kita melistan sekarang kita akan menggunakan miflick kemarin kita jenina sini wiflick semuanya ini semuanya saja teman-teman disini wiflick kita kita kan kita mengetahui foldernya dimana dan kita menaruh declare kita lalu disini password yang kita buat di wiflick ini wiflicknya sudah berjalan wiflick 4.0.1 kita sedang target kita data nah ini dan foldernya for www.data.config sessionnya ini yang kita yang kita gunakan yang kita gunakan lalu selenya setengsel oke teman-teman itu lalu kita ingin mengetahui kita berada di folder mana ketika pwd nah kita nah ini teman-teman ada peringatan trigger error check script and payload integrity nanti kita akan apa selesai kan selesai kalau ini pasti ada tapi nanti bagaimana cara menggunakannya nah kita kita ketikan pwd forward working directory ya kita sedang ada di mana kita ternyata ada di dvwa config nah itu lalu kita pindah satu folder kita kita turun satu folder sekarang kita pwd sekarang ada di par www dvwa yang sebelumnya nah disini kita ada di folder config sekarang kita ada folder di dvwa naik satu tingkat ya untuk mengetahui platformat yang ada di perintah-perintah yang ada di wifly kita bisa mengetikan help nah disini banyak kita kecilin dulu ya kelihatan oke ini disini kita bisa melihat perintah-perintahnya kita tinggal ketik-ketikan aja nih perintah yang ini dan disini keterangannya titik 2 audit disable function bypass itu untuk membi-pass disable function recursion with mode ya mode cgi dan dot hot access dan seterusnya banyak jadi kita tinggal ketikan apa aja apa yang kita perlu untuk perintah-perintahnya disini kita akan mengetikan beberapa perintah ya teman-teman antaranya misalnya kita akan menggunakan nih sel sel dot sh detik 2 sel dot sh kita ketikan aja titik 2 sel underscore sh kita ketikan disini dia bukan tanpa menunjukkan apa ininya apa bagaimana cara menggunakannya use-nya jadi kita tinggal ketikan sel dot sh bisa ini option ya min h min stdn nah ini min vector kalau vector nanti harus kita isikan min v bisa min v ya mau kita vector system atau fast true atau sel atau access ini pilih salah satu gitu atau bisa juga nge-min sh min h gitu ya sama juga sih isinya sama sama aja isinya tentang bagaimana cara menggunakannya disini bisa min h min min help bisa oke lihat teman-teman bagaimana cara ya sekarang kita coba pwd ya digunakan perintah sel sh pwd kita sedang ada dimana sekarang kita ada di far www data ya lalu kita juga bisa menggunakan perintah yang ada disini di argumen ini ya min v kita kalau min v kan disini min v vector itu kita coba satu-satu disini bisa sistem bisa pass true bisa sel coba kita min v misalnya sistem sistem kita gunakan apa perintah di basic linux ya di bukannya nah kita ada di www datu w w am i nya nah sistemnya lalu kita juga bisa coba yang lain misal nah kita gunakan yang mis true ya mis true true baik ini kita menunggu yang ini ya nih pas true benar kita ada di jadi kita bisa mengexplore nya teman-teman masih banyak nih bisa min std min vector dan yang lain-lainnya kita coba satu lagi file system nanti teman-teman bisa bisa mengexplore sendiri jadi coba-coba komen-komen yang diperlukan gitu untuk kali ini saya kira cukup ya teman-teman nanti kita lanjutkan lagi ke tutorial berikutnya insya Allah kita kan bagaimana cara apa ya mendownload file database dari mesin target dari web target gitu aja untuk kali ini saya cukupkan sekian terima kasih yang sudah mendukung kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sudah ada di bawah di deskripsi dan gabung di channel telegram dan juga kita bisa belajar bersama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati